Kita mulai informasi pertama dari Kabupaten Kupang. Sodara ratusan kepala keluarga di Kecamatan Amfuang Timur membutuhkan bantuan sembako pasca Badai Seroja akibat wilayah tersebut terisolir hingga saat ini. Inilah video amatir dari warga yang memperlihatkan kondisi rumah-rumah warga di Kecamatan Amfuang Timur Kabupaten Kupang yang tersapu Badai Seroja pekan lalu. Rumah milik 130 kepala keluarga yang tersebar di 5 desa masing-masing desa Netemnano, Netemnano Utara, Netemnano Selatan, Kifu, dan desa Nunwana hancur di Terpabadai berupa angin kencang dan panjir. Tak hanya itu, lahan pertanian berupa sawah dan kebun jagung yang siap panin pun hancur di Terpabadai. Sementara dua akses jalan dari bagian timur dan barat menuju ke Kecamatan yang berbatasan langsung dengan distrik Oekusi negara Timur Leste ini pun sulit dilalui akibat terdapat banyak jalan longsor dan jembatan putus. Kini ratusan warga di wilayah ini sangat membutuhkan bantuan sembako, obat-obatan, dan kelambu karena stok bahan makanan yang ada di Amfuang Timur telah menipis. Pihak Posko Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Timur yang dikonfirmasi Senin pagi tadi menyatakan pagi ini untuk pertama kalinya BPBD NTT menyalurkan bantuan sembako ke Amfuang Timur menggunakan sebuah helikopter akibat wilayah tersebut sulit diakses melalui darat dan laut. Terus khusus Kewi Poli? Tadi pagi ini helikopter itu. Itu penjelasan dari Pak Tadis Perhubungan. Oh gitu. Berarti baru pertama kali ini Kewi Poli? Ya baru pertama kali ya. Kita harapkan apa namanya kalau nanti transportasi darat sudah bisa. Langsungnya juga bisa. Karena memang tidak ada jalan lain sebuah kita menggunakan helikopter. Bantuan yang pertama kali disalurkan pemerintah itu akan mencukupi kebutuhan warga Amfuang Timur sekitar dua pekan mendatang. Bantuan akan dilakukan bertahap hingga kondisi di daerah tersebut benar-benar pulih. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.